Hrrr! Suh! Ehh... Wuuuuh! Wuuuuh! Eh, kakak bohong ya? Boong! Ini mah udah pernah kali ikut kelas. Oh, bohong! Yooo! Selamat datang ke episode lain dari Sweat & Chat. Ini menarik banget karena gue sekarang ini lagi menggunakan handphone Oppo Find N2 Flip. Jadi, enaknya selfie pake N2 Flip ini tuh layar depannya gede banget ya. Lebih gede daripada layar depan hape lipat yang lainnya. Nah, desainnya lo bisa liat dong, stylish banget. Lekukan di layarnya super minim. Dan yang paling keren lagi nih, baterenya gede dan super fuk. Jadi, nge-charge-nya cepet dan pastinya tahan lama. Hari ini kita bakal pole dancing sama Nasya Marcella. What's up? What's up, what's up, what's up? Halo! Yooo! Nasya, thank you so much. Hari ini lo akan ngajarin gue pole dancingnya. Oh, beneran mau diajarin? Bener mau diajarin. Hahaha! Oke, kita liat ya. Oke, jadi persiapan ke pole dancing ini harus lap dulu. Biar bersih aja sih. Soalnya kan ini studio ya, bukan punya sendiri. Oke. Jadi, ntar ya. Oh my goodness. Oh, dia majat loh. Kamu bersihinnya di atas susah. Lu berarti, wow. Kayak kalau misalnya majat pinang tuh kayaknya menang gitu ya. Jadi ternyata ini gak selicin yang gue bayangin ya? Oh, soalnya bahannya tuh beda-beda nih. Kebetulan yang ini brush. Oh, kalau... Yang itu ada yang chrome, terus ada juga yang besi sih. Kalau yang chrome itu lebih licin? Harusnya paling licin itu yang besi. Oke. Chrome itu paling keset. Oke. Sebenarnya ada lagi yang pakai rubber. Jadi kita bisa pakai baju. Itu keset, licin banget apa? Itu kayak keset gitu loh. Oke. Jadi pakai baju pun aman. Cuman kalau aku gak suka sih. Soalnya jadi susah gitu untuk bergerak ya. Oke, oke, oke. Tangan kakak yang kayak gampang keringetan apa enggak? Enggak sih harusnya. Enggak ya. Soalnya kalau misalnya gampang keringetan bisa pakai ini. Namanya dry hands. Gue pake juga deh. It's okay. Jadi dia kayak... Bedak? Iya, hasilnya kayak jadi powder gitu sih. Oh, wow. Eh, emang kita udah pemanasan? Oh, belum. Iya, harus pemanasan dulu ya. Iya sih. Harusnya sih. Gue udah gak sabar gitu. Udah kayak... Tadi gue udah nyoba-nyoba juga gini-gini ya. Oke, pemanasannya kayaknya? Oh, pemanasan dulu. Iya, pemanasan dulu ya. Kalau misalnya pole dance itu biasanya dia lebih gunain otot apa aja? Tergantung. Kalau misalnya gerakannya ada split, ya pasti kaki. Terus misalnya ada bandy, ya pasti otomatis kayak backband gitu. Gitu sih, pemanasannya. Sebenarnya tergantung gerakannya kan ini ada dance-nya juga. Jadi... Hmm... Intinya hari ini gue pengen belajar pole dance untuk bikin istri gue impress. Oke? Jadi tiba-tiba gue udah pulang itu kayak... Tidak. Tidak sih. Tidak sih. Tidak sih. Tidak sih. Wah di rumah ada tiang? Tidak sih. Minimal tuh kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ada tiang... Tau kan? Kayak tiang di jalanan gitu, gue bisa. Kayak... Oke, oke. Oke. Pernah cedera gak? Aku... Tolong, enggak sih. Lalu ini ya biru-biru aja kakinya. Oke. Lece, tangan, kapalan. What? Nasinya udah berapa tahun pole dancing? Hmm... Dua. Tapi aku yoga juga. Tapi... Kok bisa sampe split-split segala kayak gitu itu karena dulunya suka gym? Balet. Dulu balet. Pantesan. Lumayan lah. Wow. Betul banget. Aduh. Aduh. Bisa gak? Lu jangan ketawa. Kesel. Gue gak nyamper gitu kayak... Emang iya ya kak? Gak gue... Gak nyampe. Bisa, ayo bisa bisa bisa. Aduh gila badan gue. Oke. Gak tega jadinya deh. Gak apa. Om pasti bisa. Oke. Pole dancing ini sebenarnya ada yang untuk laki gak? Ada. Kenapa rata-rata cewek semua gitu? Kalau di Instagram semuanya cewek semua gitu? Mungkin karena kayak harus ini ya harus gak pakai baju, harus topless gitu ya. Right. Jadi kayaknya agak... Tau deh. Cowok-cowok suka gak sih kayak gitu? Iya. Gue juga. Iya. Kata bisa kayak yang... Wheel. Wuuuh. Kek sini gitu ya. Dari bawah boleh juga kok. Oh iya. Kalau dari bawah ya bisa lah. Kayak gini gak? Gini. Tangannya harusnya... Gitu lah ya. Wih. Wih. Yes. Tapi tangannya harusnya lurus. Oh oke. Udah cukup sampai situ aja. Lu bisa? Oke. Bisa sih. Coba ya. Oh wow oke. 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 Bisa ya syuting film hantu ya. Gila udah kayak Juwan. Kalau misalnya gue nih ya. Kayak jaman-jaman dulu gitu ya. Taunya tuh kayak pole dancing itu konotasi lumayan negatif. Kayaknya dihubungin banget sama stripper lah gitu kan. Menurut kamu sendiri tuh gimana? Udah amat. Right. Karena di Instagram kamu kan bener-bener you show. Kalau misalnya aku ngeliat gitu ya. It's very artsy. Bukan sensual atau erotik gitu. Tapi lebih ke artsy gitu. Kalaupun iya juga. Ya udah mungkin untuk kepuasan pribadi ya. Ada juga kok yang pake heels. Pake heels tinggi banget itu tuh. Menurut aku keren banget. Dan itu susah. Jadi aku kayak udah gak mau coba dia tuh susah sih. Masalah aku pernah liat. Berat sih. Terus itu berat. Karena kan kayak apa namanya. Fleksibilitasnya tuh bener-bener yang gini banget. Kekuatannya segala macem. Banyak sih aku di judge juga. Karena pakaiannya juga yang mungkin dibilang kayak stripper. Cuman ya udah lah. Aku kan disini kayak nari aja. Terus buat kepuasan pribadi. Lebih ke buat diri sendiri sih. Sebenernya bukan buat orang lain. Right. Dan sebenernya. Nah baru gue pengen nanya itu tuh. Kalau misalnya pole dancing sendiri. Untuk menggoda. Itu sebenernya bisa juga kan. Tapi kamu lebih fokusnya untuk olahraga. Sama untuk dance-nya sih. Art-nya gitu kan. Iya bener-bener. Banyak sih sebenernya alirannya. Ada yang pakai heels. Ada yang kayak barefoot kayak aku. Terus aku pernah liat ada yang pakai sepatu balerima. Sepatu balerima juga. Terus. Macem-macem sih. Kan ini art. Jadi kayak tarian aja banyak versinya. Jadi ini juga banyak sih. Ya mungkin stripper salah satunya ya. Cuman. Mereka juga hebat tapi kan. Lumayan. Iya. Oh gak tau. Aku sih liatnya di film-film ya. Aku gak ngeliat. Gak pernah ngeliat sama sekali. Hah. Kejombakan. So what basicnya untuk gue. Apa yang perlu gue tau gitu. Ini kan tiangnya muter. Jadi kalau bisa kayak kontrol pelan-pelan. Supaya muternya tuh juga bisa terkontrol. Oke. Kita coba aja deh. Aku contohin dulu ya. Oke. Ya udah. Tadah. Bisa gak? Tadi lo. Ke atas. Ke kanan dulu ya. Iya. Gitu. Habis itu. Ini di kunci. Eh itu. Bisa. Kita putar ya. Coba lepas tangan kirinya. Tapi kaki. Oh kaki-kaki. Kakinya tuh harus ngehuk banget. Gila berat banget. Masa sih? Berat loh. Berat loh. Kok berat ya? Harusnya enggak ya? Harusnya enggak boleh. Gimana ya? Coba. Gimana ya? Oke. Kakinya itu jepit juga ya gitu ya? Iya. Ah. Oke oke oke. Gitu. Tangannya gak tenaga itu? Tenaga juga. Oke. Tapi jadinya tuh kayak apa ya. Pokoknya pakai kekuatan. Pakai kulit. Iya. Pakai balance. Oke. Oke. I can do it. Bisa. 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 Ini harus kenceng banget. Wow. Wow. Terus kaki yang kirinya itu kayak mendayung aja gitu. Yap. Yap. Bisa. Cua. Kita putar. Kaki gue gak lengket. Asli gak lengket loh. Oke. 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 Diciin kakinya ya? Enggak. Kayaknya pas kesininya itu gak ngekait gitu. Oh iya. Oke oke. Kalau gitu ya pakai yang tangan dulu. Kalau kamu dikuat kaki apa tangan biasanya? Kayaknya tangan sih. Tangan ya. Ini biasanya pakai forearm juga. Oke. Terus posisinya tuh kayak di depan wajah. Segini. Yang kanan naik. Oke. Sebenernya bisa dua-duanya sih tapi ini. Terus udah gitu ini namanya Mini Fairy. Mini Fairy. Oke. Oke. Ini basic sih. Ini biasanya buat naik. Terus kakinya tergantung arahnya sih. Tapi kalau misalnya mau arah clockwise kiri yang ke belakang. Oke. Putar. Oh wow. Wow. Yo that looks good. Oke. Gitu. Coba ya. Looks easy. Bentar. Jadi tadi disini ya. Tapi jangan ketinggian deh kayaknya. Oh ini ketinggian. Disini ya. Yang satu tuh naik di atas. Disini. Jadi yang ini rasanya kayak ngedorong. Cuman ini kayaknya mesti. Oh dikaitin gitu ya. Didorong gitu loh. Jadi yang satu tuh narik. Yang satu dorong. Hmm. Oke. Harus seingat. Kok gue gak gerak. Gak muter-muter. Bentar. 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 Jadi kakinya emang yang. Satu kaki tuh emang buat. Apa ya. Ancang-ancang buat muter gitu loh. Gimana ya jelasin ya. Hmm. Oke tuh. Oke oke. Bisa bisa bisa. Yes. Ayo bisa. Badat ya. Wow. 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 Eh kakak bohong ya. Boong. Ini mah udah pernah kali ke kelas. Oh bohong. Udah pertama kali. Ini pura-pura gak bisa ya. Gue juga gak ngerti ya. Tuh gerakan dari mana. Kok gue bisa. Gue banyak kan ngeliat gitu ya. Kayak. Pilates. Pole dancing. Itu. Bener-bener olahraga buat wanita banget gitu. Untuk perempuan banget. Tapi ternyata berat abis. It's crazy. Lo suka pole dancing. Awalnya gimana? Awalnya soalnya kan dulu banget pas kecil. Jadi flexibility nya udah ada. Terus aku liat. Kalau misalnya gerakan-gerakan di pole dance. Kok kayaknya kerennya split. Terus ada yang pakai otot bag. Jadi kayak BMI banget gitu. Terus kayak jadinya kenapa gak coba aja gitu. Awalnya aku trial dulu lah. Right. Terus kok kayaknya menyenangkan ya. Kayak soalnya keren banget semua gerakannya tuh kadang-kadang di luar nalar. Ya. Kayak itu kenanya dimana ya? Itu nempelnya dimana ya? Soalnya kan namanya aja trik ya. Jadi gerakan-gerakannya bener-bener kayak magician. Ah. Pantesan. Kayak pas tadi kamu lagi di atas itu. Muter-muter gitu kayak udah kayak terbang aja. Iya. Kita udah lupa pole nya. It's as if you're just flowing up. Like flying. Kayak udah terbang gitu. Apakah itu meditatif juga buat kamu sendiri kalau misalnya lagi di pole dancing itu? Iya. Kayak orang nari soalnya kan. Kalau nari itu kan ada artnya juga. Mungkin bisa mencurahkan juga kan. Kayak isi hati kita di pole dengan tarian. Ya kan ada orang yang kayak. Apa? Lu ngungkapin perasaannya lewat tarian. Jadi keliatan emosinya. Meluatkan emosi. Meluatkan emosi dari si tariannya tersebut gitu. Emosi apa biasanya yang lu ungkapkan dari tarian lu biasanya? Waduh apa ya. Terganteng lagunya ya. Kalau lagunya galau. Mungkin itu kode. Terligal. Tapi kalau lagunya happy emangnya bisa ya? Bisa. Bisa. Semua lagu bisa ditariin. Oke. Lagu salsa aja aku pernah ngeliat. Oh wow. Itu keren banget. Aku biasa lagu yang slow. Yang kayak lirikal gitu sih. Karena emang pengennya kayak balerina gitu loh di atas. Dan keliatan sih kayak balerina gitu ya. Bagus banget, bagus banget. Nasihan Marcelo. Hehehe. Hehehe. Hai. Hai. Mazik. Tapi em... Yang menarik pas gua lagi ada dateng ke nikahannya sodara sepupu gue. ternyata mereka ada pole dancer juga gitu, dan ternyata pole dancer nya ini adalah guru kamu, si Patricia tuh, dan it's so amazing karena Viola lagi ada disitu istri aku, dan apas itu kita berdua sama-sama ngeliat, gila ini kok manusia bisa ya kayak melakukan gerakan di pole seperti itu gitu, karena kita tau kalau masih kita ngelakuin gak mungkin sih, mungkin bisa, setelah berapa tahun latihan kali, dan itu jadi terlihat bukan sensual, tapi kelihatannya justru seperti akrobatik, dan kayak magic, dan juga bersama seni juga gitu, ada art nya juga, makanya tergantung persepsi masing-masing kan, kalau ngeliatnya kayak, oh ini kok kayaknya erotis banget gitu, ya itu dianya aja, tapi ada yang ngeliatnya sebagai art, itu keren, itu otot nya berarti udah kuat banget, itu kan ada juga yang seperti itu. betul, betul, i love it, you know what, let's try to do it again, gue kayaknya, yes lagi lagi lagi, gue semangat, semangat banget gue udah bisa, gue udah bisa sampe nganggang nganggang ke atas gitu gitu, come on, alright, i think i can do it again, ini gue ngebayangin, gue lagi perform buat istri gue nih ya, udah disini kan, hey baby, oh kalau misalkan kamu impress, coba foto aja dulu kan, oh iya bener-bener kayak gini aja juga udah keren kan, wih gitu, oh iya bener-bener, gue ambil foto ini, Hahaha Curek Tengoknya Lihat nih angle nya Wow keren banget ya Lagi timer Kayaknya dapet ya Kayaknya pas deh Atau kayak langsung Wow Oke jadi sekarang gue sama Nasya nih Pengen coba Perform buat kalian ya Oke Nasya ready Let's go let's do this Oke jadi kita fairy dulu ya Oke 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 That's it for Swet and Chat today Thank you Cape ya Oke Nasya thank you so much Cape banget cape banget cape banget Guys bener deh kalo misalnya kalian pengen nyobain I think I would really recommended Cobain sekarang ini kita lagi ada di Paul Light X Ya Di Jakarta banyak kan sebenernya tempat fall dancing Sebenernya banyak Cuma yang disini tiangnya banyak Jadi bisa rame-rame sama temen-temen Itu serunya Pokoknya Yang paling seru adalah Ketika kalian bisa Berkeringat Sambil ngobrol bareng sama temen-temen Makanya namanya Sweat and Chat Of course Duh Oke kita ketemu lagi Di episode depan And thank you so much for watching guys Bye 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 Gua masih Gua masih Cape lu See ya Future